Buat kalian yang punya online shop, atau mungkin kalian youtuber yang sering review atau unboxing produk, mungkin ini bisa jadi solusi supaya mempermudah pekerjaan kalian. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di channel ini, aku banyak ngebahas tips seputar Youtube, dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting, seperti video ini. Jadi kalau kalian baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau buka online shop, atau baru buka gitu, pastikan kalian butuh tempat buat foto produk-produk kalian. Sebagian besar pasti mulainya dari kamar sendiri, belum ada kantor, belum ada studio. Jadi kalau dipakai buat foto produk, pasti hasilnya jelek, karena mungkin ya lampunya redup, dan kalian belum punya alas-alas yang bagus buat foto. Nah, ini bisa jadi solusi buat kalian online shop-online shop pemula, yang mau foto-foto produk. Ini adalah sebuah mini studio, apa gitu namanya. Nanti untuk nama lengkapnya, aku tulis disini aja. Aku lupa nama lengkapnya, buat kalian yang mau beli, silahkan cek link di description box aja ya. Ini dia ukurannya cuman segini nih, kecil banget. Dia datang dalam ini ya, ada carrying case dan ininya, ada chargernya. Jadi yuk sambil jalan, langsung aja kita cek apa aja yang kita dapet dalam paket penjualannya. Yang pertama tentu aja ini udah dapet carrying case yang cukup praktis. Ini secara build quality-nya sih ya, gak bagus-bagus sama tasnya. Cuman karena ini dia enteng, dan di dalamnya kan cuman ada backdrop doang. Jadi mungkin gak butuh tas yang terlalu heavy duty banget gitu. Yuk langsung kita buka aja. Jadi dengan adanya tas ini tuh, kita praktis kalau mau pindah-pindah ya. Karena ini kan mini studio kecil, jadi ini mau dipindah-pindah tempat juga gampang karena udah ada tasnya. Nih, kita buka. Yang pertama disini ada, ini pelindung. Ada pelindungnya. Puring, semacam puring. Tapi bukan puring ya, puring kan di baju. Yang pertama disini dapet DIY LED Studio. Ini buku petunjuk penggunaannya. Kemudian, kita dapet langsung ininya nih. Nah ini dalam satu paket seperti ini. Oh ini bukan puring guys, ini backdrop-nya. Ini kita kesampingkan dulu ya, untuk carrying case-nya. Disini ada beberapa backdrop. Ini yang pertama ada hitam. Ya, warna hitam. Dia nge-doff. Gak memantulkan saya nih, di depan kameraku kan ada lampu. Tapi kalian bisa lihat nih, dia doff banget bagus. Ini aku coba tes disini aja, kalian bisa lihat nih. Hasilnya tuh bagus nge-doff gitu. Gak memantulkan cahaya. Yang pertama hitam. Kemudian disini ada yang warna putih. Putih, bersih. Hati-hati, kotor ya. Kemudian, disini ada. Ini kita sampingin dulu. Disini ada ininya. Studionya. Ini studionya terbuat dari bahan plastik keras gitu. Ini kita bongkar ya. Bukanya dari sisi samping. Disini ada kreketannya ya. Kita lepas dulu kreketannya. Ini semacam penguncinya gitu. Terus, bukanya adalah. Ini kita tinggal copot-copotin aja ya. Aku sih belum tahu cara nyompot yang bener gimana. Jadi ini aku... Nah, kayak gini nih kayaknya nih. Nah. Sudah terlepas. Ya, ini lumayan gede ya. Dia bisa sampai segini. Lumayan gede. Nah. Untuk perakitannya kelihatannya lumayan gampang. Disini dia udah ada magnet-magnet di sisi-sisinya ya. Jadi kita tinggal diterp-terpin aja. Disini kita udah dikasih lampunya nih. Jadi kalian gak perlu mikirin lighting lagi. Keliatannya sih ini harus dibegangin dulu nih. Biar dia gak terlalu... Ini banget. Dia berat banget. Magnetnya gak kuat. Jadi kita harus... Mengangin dulu kelihatannya sih. Karena aku juga baru pertama kalinya pake... Yang studio mini-studio mini gini. Nah, ini dia udah kelihatan lumayan lebih kuat. Kayaknya karena di dalam paketannya itu dia ketekan gitu. Jadi... Apa? Jadi si magnetnya gak cukup kuat untuk menahan. Kayak gini aja deh. Kita tinggal pasang backdrop-nya. Nah, disini aku cobain warna yang hitam ya. Yang warna hitam ini. Tinggal dicantolin ke sini nih. Disini udah ada cantolannya. Seperti ini. Dan ini tinggal kita nyalain aja lampunya. Pake micro USB yang ada disini. Nah, disini kalian bisa lihat nih. Dia udah nyala. Dan kita langsung cobain aja buat foto produknya ya. Ini di bagian atasnya kan ada tutup kayak gini nih. Ini kalau kalian mau fotonya dari depan bisa kalian tutup. Kalau kalian mau fotonya dari atas ya bisa lewat lubang yang ada di atas sini. Jadi tergantung kalian shotnya mau gimana. Mau dari atas atau mau dari depan. Ya, begitulah hasilnya. Ya, menurutku lumayan oke buat kalian yang baru-baru mulai buka online shop dan butuh ya foto-foto produk gitu. Daripada ribet-ribetnya setup studio. Mending pake studio mini ini. Dia praktis banget. Yang penting ukuran produk kalian tuh masih di bawah. Ini ya, masih masuk ke sini. Yaudah segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke temen-temen kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun.